Orang beriman Reaksi orang Kristen Ini diambilkan dari buku Watch Money Terbitan Yasperin Bentuk reaksi orang bisa bermacam-macam Ada yang senang atau gusar Merasa baik atau tidak baik Cengkel atau kesal hati marah-marah membela diri bersabar hati Dari reaksi seorang itu dapatlah kita ketahui keadaan orang itu Matis 5 ayat 39b sampai 41 Siapapun yang menampar pipi kananmu berilah juga kepadanya pipi kirimu Pada orang yang tidak mengadukan engkau karena mengini bajumu serahkanlah juga jubahmu Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil Berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil Tiga macam reaksi orang Yang pertama ialah alasan Yang kedua ialah tingkah laku yang baik Yang ketiga ialah reaksi hayat kudus Allah Misalnya hari ini ada orang menampar pipi kanan Anda Jika hati Anda penuh dengan alasan Anda pasti berkata kurang ajar Mengapa kamu menampar aku? Kalau Anda berada dalam tingkat pertama tingkat alasan Reaksi Anda ialah kesal atau marah-marah Tetapi kalau Anda tahu sebagai orang Kristen harus berkelakuan baik Maka ketika orang ingin mengambil baju Anda Anda bersabar dan membiarkannya mengambil baju Anda Kalau Anda berada dalam tingkat kedua Tingkat tingkah laku yang baik Reaksi Anda ialah bersabar Reaksi orang Kristen Namun Tuhan berkata kepada kita masih ada satu reaksi lain yaitu reaksi yang dikehendakinya Reaksi yang Tuhan tetapkan bagi kita Orang menampar pipi kanan kita berikan juga pipi kiri kita Orang mengingini baju kita Berikan jubah kita Tidak hanya baju tetapi plus jubah Orang memaksa kita berjalan sejauh satu mil Kita bisa berjalan bersamanya lebih dari satu mil Dua mil misalnya Nah reaksi semacam ini bukan yang disebut dengan bersabar Melainkan melampaui Reaksi ini jauh melampaui permintaan orang Orang hanya menuntut sebanyak ini Di hadapan Allah kita memiliki lebih banyak Kita bisa menjawab permintaannya Sedara-sedari Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa orang Kristen hanya memiliki satu reaksi Yaitu reaksi melampaui Melampaui Kalau kita tidak melampaui ini bukan orang Kristen Tuhan tidak menyuruh kita Mata ganti mata Juga tidak menyuruh kita Bersabar hati Melainkan mata tambah mata Orang memukul pipi kanan kita Kita berikan lebih kepadanya Pipi kiri kita Kalau menampar pipi Berarti penghinaan Mengambil baju Berarti menjama harta Anda yang terdalam Memaksa orang berjalan sejauh satu mil Ini berarti Tekadku terluka Sebagai orang Kristen Kita telah diselamatkan Terlepas dari perasaan Kehinaan dan kemuliaan Terlepas dari perasaan hak milik harta Dan terlepas dari tekad Tadkala kita di hadapan Allah diselamatkan Hingga ketarap demikian Kita akan melampaui Baik masalah pipi Harta maupun tekad Segala perkara atau benda Tidak dapat menjamah kita lagi Nah pelajaran salib Yang pertama bagi orang Kristen adalah Mengajar kita untuk Tidak beralasan Tidak memiliki alasan Orang Kristen tidak melakukan Perkara yang benar Bahkan yang baik Melainkan yang melampaui Jika orang menginginkan bajuku Tetapi tidak kuberikan kepadanya Itu berarti aku benar Kalau aku memberikan kepadanya Itu berarti aku baik Tetapi kalau aku memberikan Pula jubahku kepadanya Itu berarti Aku orang Kristen Reaksi orang Kristen bukan Melakukan perkara yang benar Juga bukan melakukan perkara yang baik Melainkan melakukan perkara yang melampaui Ketika seorang anak Allah Dianiaya Dihimpit Dipocokkan Dan menempuh jalan buntu Seharusnya ia memanjat Makin tinggi Kalau saat orang makin menindas Anda Membuat Anda terjepit Tetapi Anda bisa membung tinggi Anda baru benar-benar Orang Kristen Kesulitan orang beriman Dalam hal reaksi Banyak saudara-saudari Merasa sulit Dalam hal reaksi Dikarenakan mereka Tidak mengenal Tuhan Kita harus tahu Pipi kiri Jubah dan dua mil Semua adalah permintaan Tuhan Bukan permintaan manusia Kalau kita menolak masalah Pipi kiri Jubah dan dua mil Berarti kita menolak Tuhan Karena Tuhan tahu Bahwa hayat yang ia karuniakan Keberan kita adalah hayat yang melampaui Demikanlah orang Kristen Ia tidak saja tidak marah atau kesal Tidak saja tidak memaksa diri Untuk bersabar hati Bahkan ia dapat melampaui Mengungguli segala-galanya Itulah reaksi orang beriman Jika tidak demikan Perbuatan kita akan tidak sepadan Dengan perbuatan seorang Kristen Kemenangan orang Kristen Bersifat melampaui Berjalan sejauh dua mil Adalah satu prinsip Memberikan pipi kiri Juga satu prinsip Yakni prinsip melampaui Melampaui berarti berada Di atas segala urusan Atau perkara Saya pernah mendengar Seorang saudari berkata Aku hampir marah Ketika ia berkata Demikian ia seolah-olah Merasa dirinya telah menang Ketahuilah Itu sebenarnya bukan reaksi Orang Kristen Orang Kristen harus selalu Mempunyai banyak Hingga melampaui Apa yang dideritanya Semoga Tuhan sekali Demi sekali Makin memperbesar kita Sehingga kita dapat Menyatakan kasih Karena anak-anak Allah Reaksi kita Bertujuan Menambah pekerjaan Tuhan Mengapa kita orang Menampar pipi kanan kita Kita harus memberikan pipi kiri kita Itu karena ketika Tuhan melalui tangan Orang lain menderah kita Kita tak mau Mengurangi pekerjaan itu Malahan Mau menambahkannya Tuhan memperluas Kapasitas kita Untuk melalui tangan Orang lain Agar kita bertumbuh Tadkala tangan Tuhan menimpa diriku Aku pun berdoa Mohon agar Tangan Tuhan Menimpa diriku Kalau kerugian ku Sudah mencapai Titik terakhir Aku tak dapat Menderita kerugian itu lagi Kalau aku telah mati total Aku tak mungkin Mati lagi Aku mau Tangan Tuhan Menimpa diriku Aku tidak mau Mengurangi pekerjaan Tangan Tuhan Di atas diriku Jika Anda dapat Memihak Tuhan Sedemikian rupa Dalam hal menanggulangi Diri sendiri Anda pasti tidak Memiliki rasa dendam Sedikitpun Terhadap orang lain Harus berdiri teguh Diatas kedudukan orang Kristen Saya ingin bertanya Siapakah yang beruntung Orang yang menampar Atau orang yang ditampar Ketahuilah Orang yang menampar Bukan orang Kristen Bukan orang yang ditampar juga Bukan orang Kristen Hanya orang yang rela Ditampar Bahkan memberi pikirinya pula Ialah orang Kristen Jika hari ini Ada seorang saudara Memukul Anda Taukah Anda Apakah yang Ia berikan kepada Anda Ia memberi Anda Satu kesempatan yang besar Agar Anda dapat Menjadi orang Kristen Sebaik-baiknya Ia menampar aku Berarti ia menghargai aku Dan memberi satu Kesempatan kepada aku Agar aku dapat Menjadi orang Kristen Janganlah kita mau Menjadi orang yang Membuang kedudukan Sebagai orang Kristen Tiap kali orang Menyesahkan Anda Atau menuntut Anda Semua itu merupakan Satu kesempatan Agar Anda bisa Menjadi orang Kristen Sudah-sudah Di dalam Tuhan Kita harus belajar Merebut untuk Berdiri di atas Kedudukan orang Kristen Reaksi yang melampaui Adalah reaksi Hayat ilahi Pertama Setiap hari kita Harus berdoa Agar Tuhan Menyelamatin kita Dari pencobaan Dan si jahat Hanya dengan Dengan lindungan Tuhan Kita dapat hidup di dunia ini Tanpa lindungan Tuhan Kita tidak dapat hidup Walaupun sehari Kedua Kita wajib Memelihara Kedudukan orang Kristen Kita sendiri Jangan sengaja Mencari kesukaran Tetapi Bila kita Menjumpai Perkara perkura Serupa itu Kita harus memiliki Reaksi yang wajar Dan tidak boleh Mundur ke belakang Setiap orang Kristen Di bumi Tidak dapat Melakukan perkara Yang hanya Menguntungkan diri sendiri Lebih baik Anda Ditampar orang Tetapi begitu pulang ke rumah Anda bisa enak tidur Dan bisa menyanyi dengan girang Saya percaya Jika reaksi kita benar Jalan kita pun akan benar Jika reaksi kita benar Prinsip kehidupan kita pun akan benar Luar biasa Dari apa yang Dibersukutukan Dikemukakan oleh Saudara kita Wotsmani Selamat mempraktekan Bagi kita semua Tuhan memberkati kita Amin Terima kasih telah menarik